Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semua Ketemu lagi dengan saya Di Bini Budaya GMPS Oke seperti biasa Aku ngopi dulu Selamat mengopi Ngobrol perkara-perkara Inspirasi Bismillahirrahmanirrahim Baik sahabat semua Sebelum melanjutkan menonton video ini Silahkan di subscribe Channel kayak ini Dan di klik icon loncengnya Terima kasih Baik buat sahabat semua Mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan Jika keinginan kita itu Untuk mencerdaskan masyarakat Mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan Mari apa saja yang ingin kita lakukan Ketika yang ingin kita lakukan Itu adalah baik buat diri kita sendiri Dan tidak merugikan orang lain Maka lakukanlah itu Jangan pernah dengar apapun kata orang Di suatu tempat Di suatu saat Dan dimana saja akan selalu Ada orang yang tidak suka sama kita Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka Maka mereka tetap tidak akan suka Komentar miring akan tetap ada Oke sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semua Sekarang saya berbicara Kembali soal garaga Seperti video saya sebelumnya tentang garaga Yang hanya satu soal garaga Yaitu yang berjudul Panji Petualang dan Garaga Panji lihat dan dengar video ini Demi Panji dan Garaga Baik sahabat semua Saya tidak peduli Panji Petualang menontonnya atau tidak Tapi yang jelas Saya telah membuat video khusus untuk dia Dan video terakhir dari dia Adalah tentang Garaga adalah Kembalinya sifat liar garaga Setelah satu bulan di karantina Baik sahabat semua Saya sudah menonton videonya Dan saya juga akan bahas videonya Seperti video sebelumnya Saya menginginkan Agar garaga jangan dilepas Dengan beberapa alasan Jika sahabat ingin nonton video tersebut Nah ini videonya Linknya dan ini gudulnya Silahkan ditonton Nah baru setelah ini Lanjut tonton video saya yang ini Atau tonton dulu video saya ini Baru lanjut setelah itu Nonton video saya yang sebelumnya Tentang garaga Baik sahabat Panji Adalah seorang ahli Ahli mengenai reptil Ahli tentang ular Dan tentu saja Sebagai seorang ahli Dia tahu Yang lebih baik itu Buat garaga itu seperti apa Dia lebih tahu dari kita Dari saya yang awam Yang saya bukan siapa-siapa Di bidang reptil Baik sahabat Mari kita tonton video Panji yang terbaru ini Dulu Oke Sekarang Panji lagi ada di shelter nih Di penampungan hewan Panji Dan disini Biasanya hewan-hewan Yang Panji pelihara Itu Panji rawat dengan sangat baik Panji melakukan ini Dan dibantu dengan beberapa teman-teman Yang memang bekerja disini Dan ini Kita buat Memang untuk hewan-hewan Yang memang merupakan Hewan peliharaan saya pribadi Yang berasal dari penangkaran Dan juga Yang terpenting adalah Program disini adalah Penyelamatan untuk Hewan liarnya sendiri Yaitu reptil liar Prih ini kuler yang Kingko berci anjur itu kan Ya yang dari kalor Coba Kita cek dulu Aman gak di kondisinya Udah mau makan Udah Oke Oh ini juga ya Oke Awas dulu apinya Mundur dulu sedikit Oh iya mau ganti kulit Tapi ini udah sehat banget sih Oke Jadi selain garaga Kingkobra yang sangat dikenal Oleh kalian Di rumah karantina ini Juga ada beberapa Kingkobra reskuan Yang memang saya rawat Nah Kingkobra yang ini Datang dalam kondisi Yang sangat menyedihkan Karena sekujur tubuhnya Itu ditempeli parasit Yaitu kutu Dan Sudah hampir 3 minggu Ular ini ada disini Kita berikan makan Kita berikan Yang baik Kemudian sekarang udah sehat Dan mungkin nanti Setelah garaga dilepas Ini juga akan kami lepas Di lokasi yang sama Di dekat lokasi Pelepasan garaga Karena Untuk melepas Kingkobra itu Bukan perkara yang Mudah Karena kita harus mencari Lokasi yang memang Benar-benar Sesuai Dengan habitatnya Jauh dari pemukiman Ada makanannya Dan tersembunyi Intinya tersembunyi Karena kenapa Kingkobra ini banyak diburu Oleh manusia Oke Ini udah Udah aman Jadi tinggal kita Tunggu aja Sampai dia Benar-benar Sehat Dan sekarang Kita akan coba Untuk Cek garaga disini Dia ada di kandang atas ini Dia ada di kandang atas ini Oke Abis Masih belum Tari kita kasih minum aja Kulitnya masih kulit muda Dia masih belum siap untuk Ganti kulit Diam Gara-gara diam Oke Sejatinya Kingkobra merupakan Ular yang Hidup di hutan Dimana hutan tersebut Memang harus ada ular lain Yang merupakan Makanan favorit Dari Kingkobra Nah cuma karena Kerusakan habitat Dan tidak adanya lagi Makanan di habitat asli Seperti hutan Membuat Kingkobra Mau tidak mau Bergerak ke pemukiman Untuk mencari habitat baru Agar mereka bisa Bertahan hidup Nah habitat barunya itu Adalah habitat manusia Sayangnya Jadi mereka Banyak dijumpai Justru di Habitat-habitat yang Posisinya itu Di sekitaran tempat tinggal manusia Gara-gara ini marah banget Enggak biasanya seperti ini Yang jelas Dia biasanya Ush Dia biasanya sangat ramah Terhadap saya dan Orang-orang yang ada disini Cuma mungkin Karena mungkin Memang kita berencana Untuk melepaskan dia ke alam Jadi dia mungkin marah Tapi Pelepasan Gara-gara Itu bukan karena faktor Apapun Melainkan Satu-satunya faktor Yang membuat saya Memutuskan untuk melepaskan Gara-gara ini adalah Tentang kelestarian Ular King Cobra di alam Memang Sudah sebaiknya Dan sepatutnya King Cobra Seharusnya memang Ada di alam Dan alam itu Sudah kita siapkan Sudah kita cari Dan ternyata Ada yang sesuai Untuk lokasi pelepasan Setelah pelepasan pun Kita akan monitoring Pergerakannya kemana Bagaimana dia disana Jika memang dia tidak bisa Bertahan disana Barulah kita akan Ambil lagi Dan kita rescue lagi Tapi jika memang bisa bertahan disana Kita tidak akan Pernah mengganggu lagi Mereka di alam Oke kita kasih minum aja Pih Ini nangkepnya juga Kita harus pakai Sape tools ya Karena Wish Dia ini emang Agresifnya benar-benar Agresif banget Dia benar-benar Dia benar-benar gak mau Diambil loh Pih Iya benar-benar Gak mau diambil loh dia Marah semarah-marahnya Yaudah lah Kayaknya gak usah Kita mandiin aja ya Pih ya Daripada kita bahaya Eish Daripada bahaya kekitanya ya Ini soalnya ngamuknya Gak umum nih Gak kayak gini biasanya Jadi udah sebulan ini Garaga memang kita sembunyiin Kita jauhkan dari manusia Dan kita berusaha Untuk mengembalikan Karakternya seperti Semula Dimana Garaga ini Merupakan ular yang sangat liar Dan Sangat galak Dan itu memang harus dilakukan Karena Ketika di alam Mereka tidak boleh Mengenal manusia Justru harus menganggap Manusia itu ancaman Dan sekarang Teman-teman udah lihat Karakter Garaga 100% sudah kembali Ke karakter alam Karakter liar Dan ketika saya dekati Dia terus nyerang ke saya Secara membabi buta Dan itu sudah bagus sekali Dan ini udah siap Jadi ketika di alam Nanti di dekati oleh predatornya Atau manusia Dia gak akan segar-segar lagi Buat ngigit manusia Yang mau ngeburunya Oke Santai Oke Ya kalau gitu Saya gak mau ngambil resiko Karena ular ini udah Bener-bener Merotek banget kita Buat Buat Nangkep Jadi Garaga kita tetap Biarkan istirahat dulu disini Sampai nanti hari pelepasan tiba Oish Garaga Diam Gak boleh Sini Oke Jadi begitu sahabat Panji Pasti lebih memahami Dan saya senang sekali Apalagi ketika Melihat Garaga memang Sudah kembali Dan liar Dan sudah saatnya Bisa dilepas Dan Panji juga Mempersiapkan tempat yang sesuai Dan Panji juga berjanji Tidak melepas Sebegitu saja Jadi akan dipantau Jadi dipantau Ketika Layak atau Sesuai dengan prosedur yang Panji Ketaui Bisa hidup disana Dengan Dengan baik Maka Sudah Tapi Andai dia tidak Sekti disana Atau tidak sesuai Nanti akan Diambil lagi Nah Jadi begitu-begitu juga Dengan kobra-kobra yang lain Dan kebetulan Tempat pilihannya ini Mungkin nanti Dirahtiakan oleh Panji Cuma yang jelas Panji pasti telah memikirkan Segala sepatunya Aman buat Garaga dan aman juga Bagi manusia Jadi Hutan yang telah Dipilih Betul-betul Dengan sangat Sesuai Jadi demikian sahabat Saya percaya Tujuan mulia Panji ini Ya untuk Melestarikan Ular Agar ekosistem Tetap berjalan Agar rantai kehidupan Tetap berjalan Bagaimana ketika Ada King kobra tangkapan baru Orang yang menangkap Di bawah Di Panji King kobra itu Tubuhnya Banyak jamur Dan banyak kutuk-kutuknya Lalu dia bersihkan Juga Diberi Asupan makanan Biar sehat Yang nanti Ketika sudah Tiba saatnya Juga dilepas lagi Ke tempat Pelepasan yang telah Dia siapkan Yang aman Kita dukung itu Ya Kita dukung Dan satu lagi Panji katakan Bahwasannya Dia melepas Garaga ini Bukan karena Ada orang yang mati Dan menyalahkan dia Gara-gara Videonya tidak Sebelumnya Dia memang Mengatakan seperti itu Tapi sekarang tidak Mungkin kemarin itu Dia Baper ya Karena saya juga Belang baper Sehingga langsung Ngambil komitmen Untuk Garaga Tapi Sekarang sudah Diberitahu lagi Bahwa bukan karena Tapi karena King kobra itu Memang binatang liar Dan dia memang Harus hidup di dunia Luar Ya bukan Di tempat Seperti dia ini Kecuali Ular Yang Dirawat Dari kecil Yang memang Tidak mungkin Kan berlepas Jadi demikian Sahabat Mari kita Dukung Selalu Pandi ini Dan mari kita Tunggu Video-video Selanjutnya Dari dia Untuk mengajarkan Kita Tentang Reptil Tentang Ular Ya karena Saya sendiri Banyak dapat Pengetahuan Dari video-video Pandi Baik sahabat Itu saja Video saya Kali ini Video ini Juga memberitahu Bahwa Ketika geraga Dilepas Saya tidak Kecewa lagi Ya karena Kemarin Saya katakan Ketika geraga Dilepas Saya Kecewa Tapi sekarang Tidak lagi Karena saya Sudah tahu Alasan-alasan Panji Dan dia lebih Paham Dari Saya Dan kita Semua Baik Sahabat Semua Terima kasih Telah menonton Video ini Sukses Bagi sahabat Dan Kita semua Di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum